Intro Menelisi kekuatan para super sentai di serial tokusatsu memang seru Justru poin inilah yang menjadi salah satu daya tariknya Semakin tak terkalahkan, maka semakin seru menontonnya Apalagi jika senjata para ranger super sentai itu berevolusi dan menampilkan visual yang keren Uniknya, ternyata ada senjata para super sentai yang hanya bertahan dalam beberapa waktu atau terbatas penggunaannya Untuk senjata seperti ini, para super sentai harus bisa memutuskan di mana dan kapan senjata mereka harus digunakan Kira-kira apa saja nih kekuatan dan senjata super sentai yang punya batas waktu? Yuk langsung kita bahas Radiakar Robo, Gekiso Sentai Caranger Pernah nonton Gekiso Sentai Caranger? Jika kamu pernah menonton serial tokusatsu super sentai ini Kamu pasti ingat dengan sebuah kendaraan bersenjata Radiakar Robo Senjata ini berwarna putih dan mirip sekali seperti Hello Kitty Meskipun imut-imut, senjata ini bisa digunakan untuk melawan monster karena ukurannya bisa diperbesar Ia termasuk dalam kategori mecha, sayangnya Radiakar Robo hanya bisa bertahan dalam formasi seperti Ultraman dalam waktu satu menit saja Mecha ini banyak digunakan untuk melawan monster-monster lemah dengan cepat Dragon Ranger Buat kamu yang pernah nonton Kyoryu Sentai Zoo Ranger pasti kenal dengan satu ranger ini Dragon Ranger merupakan ranger hijau yang dikenal dengan nama Yamato Tribe Night Burai Ia pertama kali muncul di episode 17 yang berjudul Here ke-6 Dan penampilan terakhirnya pada Dobutsu Sentai Zoo Ranger vs Nininger Tidak seperti sebelumnya yang memiliki batas waktu pada mecha, kali ini Dragon Ranger memiliki batas waktu pada kekuatan dan kehidupannya Karena suatu alasan, Dragon Ranger memasuki ruang keabadian Di sana dia tidak menua dan tidak akan pernah mati Hanya saja, jika ia kembali ke dunia nyata, maka dia akan bertahan selama 30 jam saja Setelah memikirkannya, dalam waktu yang lama, Dragon Ranger akhirnya memutuskan untuk keluar dan bertarung bersama teman-teman rangernya Namun sesuai dengan yang sudah dikatakan padanya, dia benar-benar mati setelah 30 jam Mega Silver memiliki kesamaan dengan Dragon Ranger dan Radiaka Robo Mega Silver sama-sama merupakan ranger ke-6 seperti Dragon Ranger Ranger ini muncul dengan menggunakan prototipe yang dibuat sebelum kelima ranger lainnya ada Mengingat kostum yang digunakannya hanyalah prototipe, masa bertarungnya juga terbatas Saking terbatasnya, Mega Silver hanya bisa menggunakan mode transformasinya selama 2,5 menit saja Sehingga dia harus benar-benar memperkirakan dengan matang saat akan bertarung Karena bisa-bisa dia mati tanpa baju tempurnya Mega Silver adalah satu-satunya ranger berwarna perak saat itu Dan menjadi sentai pertama yang menggunakan mode device seperti ponsel sebagai alat henshin Super Sentai 1 ini sangatlah unik karena terdapat 2 dunia berbeda di dalamnya Sesuai dengan judulnya, terdapat 2 dunia dalam cerita Super Sentai ini Pertama adalah dunia mesin, machine world, dan dunia manusia, human world Keterbatasan kekuatan terletak pada pembagian 2 dunia ini Para ranger pilihan menggunakan kekuatan mesin-mesin atau engine yang berada di machine world Untuk bisa berubah menjadi robot ranger Mesin-mesin ini memiliki keterbatasan Saat berada di dunia manusia, mereka tidak bisa terlalu lama dalam mode robot Sehingga jika kamu melihat serialnya, tampilan mesin akan berubah menjadi animasi saat di human world Alat henshin juga harus terus di charger secara berkala Kiraful Go Arrow Machine Sentai Kira Major Ranger merah Juru Atsuta menciptakan Kiraful Go Arrow Sebuah panah yang terbuat dari energi batu kanaema Saking kuatnya energi dari batu ini Juru membatasi penggunaan Kiraful Go Arrow Hanya hingga 100 detik saja Agar senjata ini tidak membakar tubuh orang yang menggunakannya Untuk memudahkan penggunaan Juru mendesain alat agar hanya bisa digunakan selama 100 detik Itu dia senjata dan ranger yang memiliki kekuatan dengan batas pemakaian Gimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah ya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton